Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, menghadiri acara hari ulang tahun ke-31 Desa Manungkal, Kejabatan Sungai Bahar. Pada acara ini juga, Penjabat Bupati Moro Jambi izin pamitan kepada masyarakat Sungai Bahar bahwa jabatannya sebagai PJ Bupati segera berakhir. Beginilah suasana saat Penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah, menghadiri acara ulang tahun Desa Umarga Manungkal Jaya, Kejabatan Sungai Bahar. Kedatangan Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah disambut hangat oleh tokoh masyarakat dan kepala desa serta masyarakat. Kehadiran Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah menjadi kebahagiaan tersendiri untuk masyarakat Kecamatan Sungai Bahar, Jambi, bertempat di pendopo Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi. Tampak hadir, Gubernur Jambi Abdullah Sani sekaligus sebagai penceramah, serta Sekda Kabupaten Moro Jambi, Budi Hartono. Kepala OPD dan Unsur Forkopimda terkait menghadiri acara pengajian akbar dalam rangka hari jadi Desa Umarga Manungkal Jaya, Kejabatan Sungai Bahar yang ke-31. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, Dengan peringatan hari jadi Desa Umarga Manungkal Jaya berharap agar dapat menjadikan desa ini lebih baik lagi ke depannya dan agar saling bersinergi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Semoga dengan peringatan hari jadi dapat saling menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah kejamatan, pemerintah desa, supaya dapat mewujudkan Moro Jambi mantap bergerak ke depannya. Ini adalah daerah yang hidrogen, hampir semua masyarakat di sini, apapun subuhnya, apapun agamanya, terus bersatu untuk membangun kejamatan Sungai Bahar.